Rahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam sebuah hadis Rasulullah berpesan Seorang hamba berada Paling dekat dengan Rabnya Ialah ketika ia sedang bersujud Maka Perpanyaklah berdoa ketika itu Hadis riwayat muslim Dari hadis tersebut Apa yang dimaksud Memperpanjang sujud Dan bagaimana jika dilaksanakan Dalam posisi solat berjemaah Kita tunggu jawaban dari Ustadz Dr. Taufik Nugroho Berikut ini Solat yang paling bagus Itu adalah solatnya Rasulullah Tugas kita adalah Ibu dikutan Apa yang Dicontohkan oleh Rasulullah Dan Rasulullah Bersadar bahwa Kamu solatlah Sebagaimana Kamu lihat Aku solat Kamu solatlah Sebagaimana Bacalah Sebagaimana Yang kamu dengar Aku baca Jadi apa yang ditonton Rasulullah Itulah yang Maksudnya kita lakukan Nah berkaitan Makmum dan imam Itu ada satu Hadis yang Maskul Yang selalu Dipakai untuk Landasan Kata Rasulullah Diciptakan imam itu Untuk diikuti Jadi imam itu Diciptakan Ditunjuk Dipilih Dan sebagainya Untuk kemudian jadi imam Adalah untuk diikuti Hadisnya agak panjang Kata Rasulullah Kalau imam solat berdiri Maka Ikuti lah Berdiri Kalau imam solat duduk Maka duduk lah Jadi kalau Ada imam yang imami Sambil duduk Itu makmumnya Harus ikut duduk Makanya Rasulullah Ketika tidak kuat berdiri Beliau tidak mau imami Karena kalau Rasulullah duduk Makmumnya Harus ikut duduk Makanya Beliau menunjuk Sahabat Rupakan seluruhnya imami Ibu kewet Imami Rasulullah makmum Duduk Karena memang tidak kuat berdiri Kalau makmum Makmum kok lunggung Imami berdiri Tugasnya makmum Adalah ikuti imam Tetapi Semampunya Jadi karena Rasulullah Gerak tidak kuat berdiri Ya beliau mengikuti imam Duduk Tapi yang diikuti oleh Jawa ayat lain adalah Jadi salat dilakukan dengan berdiri Nah saya lanjutkan Habis itu panjang Maka kalau Imam takbir Takbirlah kamu Kalau imam membaca Waladholin Maka bacalah Amin Tidak boleh baca Tidak boleh baca Waladholin Kabul Tidak boleh Tidak boleh Tidak harus Amin Tidak ada Waladholin Terus Amin Bumenang Kalau imam Ruko Kata lagi Ruko lah Kamu Kalau imam Bangun dari Ruko Dan membaca Samia Allah Uliman Hamidah Maka Bacalah Rabbana Walakal Hamd Jadi kalau imam Samia Allah Uliman Hamidah Itu yang harus kita lakukan adalah Bangun dan membaca Rabbana Kalau imam Salah Maka salam Jadi Setiap yang dilakukan Imam Itu diperintahkan kita Untuk Ngikuti Termasuk Salah satu Di antaranya Adalah Ketika kita Terlambat Maka Halil ini Berlaku Apapun yang Kamu dapati Dilakukan Imam Maka Kamu ikuti Ini ada Pertanyaan Penujian Yang Kalau Gak Ngati-gati Dengan Kleru Lebih Takus Mana Sholat Mengikuti Apa Yang Dilakukan Rasulullah Dengan Sholat Mengikuti Imam Yang Maka Yang Pak Jawa Mungkin Jawa Gimana Bagus Yang Mana Sholat Mengikuti Apa Yang Dilakukan Rasulullah Dengan Mengikuti Apa Yang Dilakukan Imam Contohnya Apa Contohnya Gini Pertanyaan Sederhana Kalau Banyak Yang Berdebat Rasulullah Rokaan Pertama Itu Atah Yat Enggak Rasulullah Salat Apapun Pada Rokaan Pertama Adalah Sesudah Sujud Yang Kedua Maka Beliau Takdir Bangun Berdiri Itu Cara Nabi Tapi Itu Akan Jadi Salah Kalau Kita Telat Rokaan Imam Ya Allah Waktar Atah Yatawal Kalau Kita Tidak Cara Nabi Kita Bangun Itu Salah Yang Bener Adalah Ikuti Imam Sesuai Yang Dicontohkan Oleh Rasulullah Karena Rasulullah Melirahkan Kalau Kamu Terlambat Maka Ikuti Apa Yang Kamu Dapatkan Dari Imam Makanya Ketika Imam Langsung Duduk Walaupun Rokaan Pertama Kita Juga Duduk Yang Pertama Ini Umum Duduk Baru Terakhir Ke Arah Pertanyaannya Pak Jawa Termasuk Diantaranya Adalah Bahkan Ketika Panjenengan Mocor Rampung Ya Panjenengan Membaca Subhanah Baru Subhanah Imamnya Sudah Allahu Abda Karena Imamnya Sudah Apal Bacaan Jadi Cepat Ya Kalau Panjenengan Sebagai Makmum Walaupun Panjenengan Belum Selesai Membaca Maka Kalau Imam Bangun Allah Wabda Panjenengan Harus Bangun Allah Wabda Rokahan Ketiga Bacanya Tidak Keras Panjengan Baca Lagitkan Maliki Yaumidin Imamnya Allah Wabda Rukuh Apa yang harus Kita lakukan Ikut Iman Jangan 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 Yelesaikan Al-Fadeha Sehingga Nanti Imam Mewe Sengadak Awal Jui Lagi Yusul Rukum Walaupun Kita Belum Selesai Membaca Al-Fadeha Ikuti Imam Termasuk Ketika Sujud Lama Kita Maunya Sujud Lama Tapi Imam Sudah Bangun Natalia Apa yang harus Kita lakukan Ikuti Imam Saya Pernah Menerangkan Itu Kepada Seorang Jamaah Haji Yang Sujud Suat Banget Imam Sudah Bangun Dia Masih Sujud Imam Nya Meh Salam Dia Baru Duduk Imam Assalamualaikum Warah Assalamualaikum Warah Dia Baru Atahiyatnya Mulai Baca Kemudian Dia Ditegur Seorang Arab Dia Ngomong Terangkan Baca Hadis Tentang Kewajiban Ikuti Imam Dan sebagainya Ya Hampir Pasti Dia Tidak Paham Artinya Terus Tak Terangki Sa'i So'ku Bah Ditegur Katanya Orang Ini Ditegur Tentang 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 Sujudi Sedilid Tentang Ampun Dalak Gedewe Ini Beliau Menegur Seperti itu Teruk Tambahin Terus Katanya Kalau Lakukan Seperti itu Tentang Tidak Ikut Jamaah Sholat Bareng Ini Jamaah Jamaah Jaman Melu Imam So'ale Dikiranya Saya Bisa Bahasa Harap Terus Dia Terangkat Saya Banyak Kandar Nonon Aku Hanya 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 Kandang Nenek Gini 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 Sekali Lagi Kalau Kita Mau Sujud Dan Membaca Doa Jangan Pada Waktu Sholat Tardu Ketika Kita Sholat Sunnah Bahkan Saya Saya Termasuk orang yang memahami atau lebih tepat mengikuti pemahaman bahwa di dalam sujud selama apapun Termasuk ketika perintah memanjangkan sujud Saya termasuk yang mengikuti bahwa bacaan yang selayaknya dibaca ketika sujud adalah bacaan sujud yang diduntungkan oleh Nabi Bukan doa yang lain Nabi mengatakan perpanjang sujud Memanjangkan sujud, baca itu empat kali, lima kali itu juga Tapi yang dibaca cuma itu Biasanya subhanahu ala ala Biasanya baca satu kali, memperpanjang sujud, bacalah dua puluh kali Neksi diwoconiku Baru Mungkin Kenapa gitu, saya ingatkan sekali lagi, kata Rasulullah Kamu sholatlah seperti aku sholat Dalam pengertian lain, kamu moco neksi sholat ya kaya sih tak moco Kaya sih tak ajar Karena kalau bacaan sujud itu kan enggak ada yang dengar bacaan Rasulullah Tidak ada sahabat dengar bacaan sujud Rasulullah enggak Lah kok kita tahu bacaan sujud kita gitu Karena nabi ngajari Neki sujud Steve perpanjanglah sujudmu nah itu kalau kalau jadengannya itikaf di masjidil haram ini aku kelakon jadeng lagi sujud masjidil haram kalau ini itu bacanya subhanakallahummaarobbana bihamtikallahummafirli subhanakallahummaarobbana bihamtikallahummafirli saya pernah ngitung iseng ya iseng usahat kalau ngitung karena pengen-pengen saya baca tujuh kali dengan kecepatan seperti itu imamnya baru duduk Bapak Hendro beberapa kali ikut termasuk beberapa kali ketiduran dia bilang iya kok kesel tenang iya Bapak Hendro pernah melihat saya mau ambil sedakap ini tiba-tiba duduk itu kalau sujud lama banget iya dan akibatnya apa ya akibatnya dia paling nangis nggak mau apa dia mau membaca sujud membaca subhanakallahummafirli berarti 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 pengen pitul mau apa kalau satu kali nggak sempat nangis itu udah kamu nangis mungkin pengen pitul ya lagi pengen telun aku pun mulai meren mungkin pengen limon aku pun lewet saya pribadi termasuk yang memilih mengikuti pertama apapun dilakukan imam kita ikuti apapun apapun cepet makanya salah satu penyebabnya itu jadi imam ini yang standar salahnya standar cepet banget itu nah nanti ayu yang gaya ini yang sholat cepet banget nggak mau kita tak keiman apapun karena saya sudah hafal banget mengajar salat WDWTK kan itu pun umur suwi dalimo kan udah hafal banget makanya nggak sujud jangan dipilih jadi imam jangan dikasih SK jadi imam yang standar saja 推oup cepet banget mencet sefelert kalaupun kemudian kita mau berdoa sekali lagi saya memilih berdoa di luar waktu itu ketika sholat saya memilih untuk membaca doa-doa yang Rasulullah tuntunkan dalam sholat hidup bukan beraya-beraya yang lainnya tersolat dongomonggo silahkan apa saja kira-kira ngantin cukup setelah sikit sujud terakhir yang lama tadi kan tidak boleh pas sholat diwi pas sholat sendiri berulang makan sujud semoga tetapi saya membacanya sama seperti bacaan ketika yang di luar itu ya kita baca di luar sholat kaitannya sholat jamaah tadi menanyakan sedikit Pak kalau kita pas buk yang bilang terus rokaat terakhir kita masuk itu yang mendapatkan itu kita langsung ikuti imam kita masuk atau lebih baik kita memberikan sholat sendiri atau mengikuti yang itu ada beberapa kesalahan kecil ya yang banyak sekali kita lakukan yang pertama adalah takbiratul ikram takbiratul ikram itu adalah mumpulat jadi itu menjadi harus dilakukan kesalahan yang sering terjadi itu adalah imam sujud tiketik tiketik Allah Akbar itu sebagian besar masih melakukan itu yang benar adalah Allah Akbar baru sujud yang dia biasa tidak sedagap kita yang biasa sedagap terus baru ikuti apa yang kamu dapatkan pada imam yang pertama itu jadi takbiratul ikram ketika kita terlambat itu harus kita lakukan bukan langsung bukan langsung rukuk tetapi Allah Akbar Allah Akbar ikut rukuk kita ikuti apa yang dilakukan imam termasuk ketika atas kiyat akhir ya Allah Akbar kita beratah nah pertanyaan nah itu ikut dianggap ikut jamaah hendak gitu ada satu hadis yang mengatakan bahwa dihitung jamaah itu ketika dia mengikuti imam sekitanya satu rokaat dianggap tidak terlambat itu ketika dia melaksanakan satu rokaat baru masuk waktu sholat berikutnya artinya yang jenengan duhur lali dan lali tenang kemudian sudah dapat satu rokaat adhan terus kan Pak Jenengan dapat duhur jadi Pak Jenengan duhurnya mepet ini ngisi dianggap duhur bukan telah adhan-adhan bukan duhur iya tapi udah dapat satu rokaat jamaah juga gitu nah masalahnya adalah ketika kita misalnya udah tahu ini imam duduk terakhir ini gimana kita kalau saya memilih untuk mengikuti imam tapi kemudian kita mengikuti makmum jamaah yang disamping kita yang datang sebelum kita saya akan makmum dia untuk rokaat selanjutnya tidak pesan tidak pesan tidak pesan tidak pesan tidak pesan tidak itu dia tidak pesan tapi kalau saya dapat jamaah sendiri maka saya akan menurutkan sendiri-sendiri dia telah tiga rokaat saya telah tiga rokaat saya akan jala sendiri tidak jamaah dengan dia karena saya sudah ikut jamaah jamaah imam yang pertama lagi sehingga saya meruskannya tidak tetapi kalau saya tidak ikut tidak masuk jamaahnya imam pertama tidak dapat satu rokaat pun saya akan berikuti jamaah ini tapi pada saat kita datang langsung ikuti imam langsung ikuti imam saya ikuti dia seterusnya itu jatuh seterah kembang saya ikuti jamaah makmum sehingga jamaah ini jadi jalan hati itu pemikiran sendiri ikuti apa yang kamu dapat dari imam tapi mergora mencukupi satu rokaat saya melanjutkan jamaah ini kenapa tidak sholat sendiri membuat jamaah sendiri itu ada beberapa masalah yang harus diselesaikan karena sebenarnya di dalam satu masjid itu tidak boleh ada jamaah lebih dari satu jamaah artinya kalau kita mau sholat sendiri tunggu sampai itu selesai tunggu sampai selesai sesudah selesai baru kita sholat bareng-bareng gitu baru kita jamaah tapi sesudah jamaah yang pertama selesai masjid-masjid tertentu ada yang seperti itu yang saya tahu masjid di dulu di muhi waktu om harun masih sudah itu kalau ada orang tua mulai datang jamaah masih berlangsung atau sudah selesai tapi ada yang telat-telat masih menelesaikan jamaahnya itu kalau ada orang mau sholat jangan pak jangan terus lupa itu tunggu sebentar pak sesudah dia lihat semua selesai munggu pak silahkan kalau mau jamaah memang 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 di masjid pun ada yang gitu pak orang ini malah kebiasaan masbuk subuh sujud terakhir itu lama imam wismeh salam dia baru bangun dari sujud terakhir saya risih kalau imamnya sudah selesai sudah salam dia masih belum salam orang muqiyat ahiyah oh iya itu itu yang dikomentari orang Arab tadi bahwa kamu sholat darim di orang jamaah saya melihat yang seperti itu akhirnya risih terus lulusan itu orang itu pas dia terus sering sampai suruh tak eleng mohon maaf ya tak eleng dia bilang gitu sudut lama itu lama itu lama itu ya ada saya tak pernah baca tapi pas salam jamaahnya emang itu imamnya saya karena risihnya mari lihat itu mengikuti imam itu adalah mengikuti imam itu adalah itu adalah kemutlakan apapun yang dilakukan imam kita ikuti bahkan kita pernah bicarakan ekstrimnya imam dikoreksi orang-orang salah maka yang harus kita lakukan adalah ikut imam ikuti imam nanti nanti begitu imam salam baru diingatkan Pak kirang setunggal rokahat tanya yang lain maka imam berdiri lagi genapi satu rokahat kemudian sujud sakli makmum ikut sudah jatuh nabi itu pernah kejadian seperti itu nah itu hebatnya itu gitu jadi rasulullah itu sudah pernah memberikan contoh seperti itu konon rasulullah itu sholat suatu ketika makmum nabi salam setelah nabi salam jatuh itu dikoremengan gosok ngosok sih dikosok 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 nabi itu denger gitu terus eh kok kok ribut apa ya nabi ini pada gerenengan sholat kita dikosok enggak dikosok tapi nabi cuma dua rokaat tuh tadi enggak empat rokaat walaupun nabi oleh rokaat suwet kemudian nabi bertanya gitu apa betul saya tadi cuma dua rokaat dia masih Allah nabi tadi melakukan sholat dua rokaat kemudian nabi langsung berdiri Allah jamah ikut semua Allah nabi nabat dua rokaat kemudian sujud sahli yang jamaah semuanya ikut sujud ini bacaannya biasa ada di bacaan yang diriwayatkan tapi bacaan sujud apapun selah tahu sujud sahwi sebelum salah dan ingat sujud sahwi itu dua kali sujud kita sering lihat ada teman-teman yang sujud sahwi adalah dua kali sujud yang sujud satu kali itu adalah sujud ilawak baik dalam sholat maupun di luar sholat ketika dibaca ayat sajda maka sujud satu kali sujud dilawak tapi kalau sujud sahwi itu dua kali sujud jadi termasuk imam kweru kok imamnya bablas maka kita wajib ikuti imam itu sesudah selesai ingatkan kurangnya ditambah dipernahkan yang nanti disebutkan dengan sujud dan itu pernah terjadi pada masa 002 jadi kita ikut ikutan saja dikutan terus sholat juga berkaitan yang sering jadi diterima terus sholat sunat ini juga berkaitan yang sering jadi di perdebatannya kita sholat sunnah baru satu rokaan tokomat yang harus kita lakukan selesaikan bukan selesaikan ya sudah selesai jangan diteruskan maksudnya itu sudah selesai kenapa seperti itu karena sekali lagi pertama seutama-utamanya sholat jamaah dan jahatmu itu adalah mengikuti takbiratul ikramnya itu jauh lebih utama dari bahasa kita ngejutkan sholat sunnah dan kemudian kita jadi kebiraan takbiratul ikram kalau sudah hata-hia tahir diselesaikan hata-hia tahir itu dengan ikomat kalau sudah duduk itu Allah Akbar Allah Akbar kita hata-hia tahir itu enggak harus baca sampai selesai sudah hata-hia tahir Alhamdulillah tapi ini lagi sakrokaat Allah Akbar Allah Akbar ya sudah ambil sob siap ikuti takbiratul ikramnya kira-kira gitu selamat berbuasa Ramadan Insya Allah kita akan lulus Ramadan kita dan nanti di bulan sawal kita akan terlahir dan kita meningkat menjadi orang yang lebih hati-hati hati-hati dalam segala hal insya Allah terima kasih insya Allah Ramadan jangan lupa untuk subscribe like share dan komen terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh